Ini yang saya tawarkan kepada nanti Liga Exco Stakeholder. Jangan debat kusir di udara yang justru membingungkan persiapan semua. Kalau saya mungkin saya sudah pernah tawarkan. Sea Games kita fokus, ASEAN Games kita kirim tim muda. Lalu di AFC Senior U23 kita harus serius. Di AFF ya kita sebagai trial aja. Itu yang saya tawarkan. Di AFF ya kita sebagai trial aja. Bukannya sombong teman-teman. Bukannya sombong. Ya di AFF itu harusnya sebagai trial. Trial untuk ke level berikutnya. Dan terus terang kita senior itu sudah ke level yang lebih jauh. Jadi sebenarnya ini sudah dimulai oleh Thailand. Thailand dulu membawa tim mudanya. Ketika piala AFF. Jadi enggak salah. Jika Indonesia hari ini juga ke AFF. Itu enggak perlu pemain yang senior. Yang hari ini main ke rontri itu enggak perlu ke AFF. Beri kesempatan mereka yang ingin menunjukkan. Bahwa mereka dalam kondisi yang bagus gitu ya. Untuk nanti dipanggil oleh Sintayong. Terutama banyak nih bakat-bakat. Banyak sebenarnya di liga kita. Yang harus menunjukkan diri di biala AFF. Bukan enggak penting juga teman-teman. Karena AFF itu kan bukan masuk dalam kalender FIFA juga. Jadi ya saya setuju dengan apa yang disampaikan. Pak Arie Tohir ini hanya sebagai trial aja. Media Malaysia sendiri supporter timnas Indonesia yang anggap piala AFF sudah tak penting lagi. Ya media Malaysia OneFootballM meledek fans timnas Indonesia yang meremehkan piala AFF sebagai piala ciki. Media Malaysia itu menyebut tak sepantasnya ajang piala AFF dijadikan bahan ledekan. Mengingat Thailand dan Vietnam tetap memburu gelar juara. Sekalipun mereka pernah lolos ke babak ketiga kualifikasi piala dunia. Media Malaysia itu mengindir kelakuan supporter timnas Indonesia yang merasa sombong dengan meminta PSSI hanya memanggil pemain-pemain Liga 1 saja. Dan tidak menurunkan pemain-pemain yang main di luar negeri. Bukan karena piala AFF tidak bergensi. Alasannya piala AFF tidak masuk kalender FIFA. Sehingga pemain yang main di luar negeri sulit dipanggil lantaran bentrok dengan pertandingan klub. Karena hal itu, sikap supporter timnas Indonesia ini dikomentari oleh netizen Malaysia yang menyebut supporter Indonesia terlalu sombong. Di mana tentu salah satu membentuk tim jangka panjang melalui beberapa event kompetisi. Salah satunya AFF. Jadi kami masuk menunggu nanti usianya dulu. Kalau ditanya, bagaimana Pak? Kalau nanti negara-negara lain di AFF dibuarkan tim senior ya Pak? Dan tentu seperti pemain, seperti Marcelino, lain-lain yang bisa main, kita juga tidak mau tanpa kebawah lagi. Mereka akan tetap main di atas ya. Karena itu yang kita mendorong semakin banyak talenta. Yang kita targetkan kalau bisa ada 150 talenta, ya itu yang kita mendorong. Biarkan pemain yang sudah baik, tidak turun lagi biar main di atas sudah senior dulu. Semakin panas, dengar pernyataan Erick Thohir. Oh. Dalam sepak bola itu ada tahapan. Ini bukan tuan. Kita betul di U23 pencapaian luar biasa. Tetapi yang diukurkan adalah, ada yang menyesatkan lah belakangan ini menurut saya, termasuk pandit-pandit yang ngomong. Yang menurut saya sih seolah-olah jadi basar itu. Bahwa AFF itu jangan prioritas. Memang tidak ada yang bilang ASEAN itu prioritas. Kita ingin ke level yang lebih tinggi. Tapi yang Bu ambil dulu itu, untuk memastikan. Kalau kita pakai mahkota itu clear. Kamilah mahkota Asia Tenggara gitu loh. Oh itu mahkota itu AFF itu. Kami gak takut lagi sama Thailand. Kenapa itu? Thailand sudah melakukan itu. Tapi ketika dia mau ambil Asia, ternyata gak mudah. Itu kan perjalanan sepak bolanya nih. Thailand itu untuk juara Asia Tenggara, mahkota raja itu sudah dapat. Mereka juga sama target yang ingin di Asia lolos. Jadi salah satu wakil Asia ke pihak dunia. Tapi itu proses yang gak mudah. Artinya, kalau kita belum juara, pakai udah ngomong ketinggian di sini kan gak lucu juga. Kita tetap perlu dong yang namanya lu mau Asia, lu tapi belum pernah menguasai yang AC ya? Gak perlu. Kenapa? Kenapa harus perlu? Gak perlu. Singapura empat kali juara AFF gak pernah main di Piala Asia. Kan itu tangga yang harus dilalui. Enggak. It doesn't work like that. Ini bukan matematika. Ya contoh paling bagus. Gak ada orang yang bisa kasih statement, melawan statement yang gue bilang. Singapura empat kali juara AFF gak pernah ikut Piala Asia. Mau kayak gitu. Jadi kalau gue gak perlu. Dan gue sangat setuju kalau dibilang, ini aja yang uji coba untuk pemain-pemain lokal kita. Karena gue liat ada beberapa pemain lokal yang levelnya mendekati dengan pemain Diaspora. Yaakob Sayuri, Rizky Rido, Witan. Kalau dikasih kesempatan kemarin Dewangga main keren banget. Terus pemain yang sering diberi kesempatan di U23 Ferrari. Bagas juga bagus. Bagas. Nah ini kan biar mereka yang bermain. Mereka ini butuh jam terbang. Dengan hadirnya Diaspora kan secara langsung jam terbang mereka berkurang. Nah inilah ajangnya untuk pemain 3-1. Menunjukkan bahwa mereka dengan platybol. Oh gue udah berkembang loh. Walaupun ini lokal semua. Gue apa namanya. Bukan timnas kayak IM dulu lagi. Kita sudah bisa bermain. Kita sudah maju. Kita bisa bermain modern. Depress gak panik. Kalau kayak gitu itu harus ditunjukkan di ajang AFF. Dan kita kan juga emang tim yang udah improve banget ya. Selama kurang lebih satu tahun terakhir. Kita tim yang mungkin paling improve dibandingkan tim-tim lain gitu. Kalau di ajang ASEAN. Dan juga kalau kita menatap ini sebagai ajang turnamen yang coba-coba. Kan bukan cuma Indonesia yang menatap turnamen ini sebagai ajang coba-coba. Karena Thailand juga. Pompok umurnya juga yang ditunjukkan pemain yang relatif lebih mudah. Jadi menurut gue kita bisa contoh hal ini. Kalau ngomongnya apakah kita kalau ini jadi ajang coba-coba. Kita jadi ngelepas. Jadi gak mungkin juara aja. Menurut gue kalau kita pakai pemain lokal full. Sekalipun pemain-pemain Liga 1. Kita tetap punya pulau untuk jadi juara. Paten kali ini ya Riktohir. Piala AFF hanya untuk trial saja. Buat latihan saja. Bagus. Kita turunin pemain-pemain mudah semua. Gak perlu naturalisasi gak apa-apa. Gak perlu Sintayong juga gak apa-apa. Biar kita kasih kesempatan jam terbang pemain lokal Liga 1. Bertanding di AFF. Setuju? Komen yang setuju. Breaking news. PSSI telah konfirmasi kalau para pemain yang bermain di kualifikasi Piala Dunia tidak akan bermain lagi di Piala AFF. Nah guys ini dia berita yang selama ini udah kita tunggu-tunggu ya kan. Dari kemarin banyak banget yang nanya. Bang ini tim nasi kita di AFF nanti gimana? Nurunin pemain-pemain apa? Siapa yang main? Nah Pak Erik Thohir udah konfirmasi nih aja di para pemain senior. Ingat sekali lagi ya. Para pemain senior ya. Yang dimainkan di kualifikasi Piala Dunia nanti tidak akan main lagi di Piala AFF. Jadi emang yang difokuskannya adalah para pemain muda. Alasan utamanya ya tidak lain tidak bukan adalah karena ingin regenerasi. Pak Erik Thohir bilang kalau dia gak mau turun level lah. Levelnya tim nasi kita udah bukan Piala AFF. Memang belum pernah juara Piala AFF. Tapi level kita sekarang adalah udah Asia. Bahkan OTW dunia ya kan. Pak Erik Thohir juga bilang ya kan. Ya mau negara-negara lain nurunin tim intinya. Kayak tim senior kayak ya gak apa-apa gitu loh. Yang penting kita fokusnya adalah di regenerasi. Intinya setuju banget dah sama Pak Erik Thohir. Dan ini adalah keputusan yang tepat. Kita dukung aja tim nasi kita. Semoga bisa regenerasi dan tentunya konsisten. Agar nanti tahun-tahun kedepannya bisa ya konsisten lah ya. Berada di level ini bahkan lebih tinggi lagi. Yuk kita komen semua. Let's go! Mulian Van Trong. Ya juga sekarang cedera gitu. Banyak korban yang kena AFF. Yang pemainnya ya cedera mulu gitu. Update berita belum. Pak Ketum, Erik Thohir memberikan sinyal bahwa nanti yang akan diturunkan di Piala AFF. Ada pemain-pemain muda. Soalnya Pak Ete pengen gulai pemain muda. Bisa orang-orang ini satu sekat lah. 150. Jadi band regenerasi ini selalu ada. Karena selama ini kan juga tim senior. Rata-rata kan ya di bawah 25 tahun. Jadi, gue yang dibimbing ini Pak Ete. Terus, gue yang pas Piala AFF FW. Liga 1 ya orang bakal diliburkan. Karena AFF bukan jadi target timnas kita. Beda kalau ajang si game. Yang ajang si game pertandingan-pertandingan Liga 1 tetap diliburkan. Karena gue juga target PSSI. Target timnas kita. Yang luar biasa Pak Ete. Menurut pendapatmu Piala AFF, terobosan ini. Komen. Di kolom komentar. Gas. Sudah dikonfirmasi oleh Pak Eriq Tawhir. Bahwa timnas senior kita tidak akan ikut Piala AFF 2024. Begini alasannya. Nih Pak Eriq ngomong kayak gini guys. Biarkan pemain yang sudah naik tidak turun lagi. Biar tetap main di atas seperti tim senior. Menjaga mental begini. Jadi pemain-main kita yang sudah ikut di tim senior. Yang sedang mengikuti kualifikasi Piala Dunia. Kemungkinan besar tidak akan diikut sertakan. Pada Piala AFF 2024. Di akhir tahun nanti. Jadi pemain-main timnas senior yang ikut kualifikasi Piala Dunia. Hanya difokuskan untuk turnamen itu saja. Tidak akan diikut sertakan untuk AFF. Karena menurut Pak Eriq Tawhir. Tidak fair. Jadi ada informasi yang tersirat bahwa. Pemain-main yang akan diturunkan untuk turnamen Piala AFF nanti adalah pemain-pemain muda. Mungkin juga ada tambahan dari pemain-main senior. Yang berkompetisi di Liga 1 nantinya guys. Di saat yang bersamaan Pak Eriq Tawhir juga menjelaskan. Bahwa nantinya ketika Piala AFF bergulir. Liga tetap berjalan. Sedangkan tahun depan. Pada tahun 2025. Ketika si Games berlangsung. Liga akan dihentikan sementara. Itu menyeratkan bahwa tim nasional. Atau PSSI. Menganggap AFF sebagai turnamen ajang untuk trial saja. Sedangkan untuk si Games. PSSI menaruh target. Untuk kembali menjadi juara. Back to back. Karena Piala AFF diharapkan sebagai ajang untuk mencari bibit-bibit baru. Mencari pemain-pemain bertalenta. Yang di kemudian harinya diharapkan akan mengisi posisi-posisi penting di dinas senior. Komentari guys tentang penyataan Pak Eriq Tawhir ini. Sikat! Pesan dari kita semua terjawab. Bapak Eriq Tawhir secara resmi mengatakan bahwa pemain senior yang akan berlagak di kualifikasi Piala Dunia Bapak Ketiga. Nggak akan ikut serta di Piala AFF. Piala bergensi se-andero Jagadraya. Jadi Piala AFF itu akan dikelar di bulan November hingga Desember 2024. Nah waktu tersebut beririsan dengan match day Piala Dunia Bapak Ketiga. Yang akan dikelar pertama di tanggal 5 September 2024 sampai 10 Juni 2025. Nah sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman banyak yang tanya kualifikasi akan dilakukan di mana? Di Indonesia tuan rumahnya di mana? Apakah di GBK atau di GBT? Gelora Bung Tomo. Jadi ketika Indonesia menjadi tuan rumah akan dikelar di dua tempat yaitu Gelora Bung Tomo dan Gelora Bung Karno. Oh dua tempat. Bang kenapa di dua tempat? Nggak di GBK aja terus di Jakarta. Nah itu ada alasannya teman-teman. Jadi tanggal 3 sampai 6 September Indonesia akan kedatangan tamu agung atau tamu kenegaraan yaitu Paus Francisco. Siang acaranya akan digelar di Gelora Bung Karno. Jadi memang pada hakikatnya Gelora Bung Karno itu bukan milik PSSI tapi milik negara. PSSI menyewa kepada negara untuk melaksungkan pertandingan sepak puno. Sewa. Jadi memang secara hakikatnya ketika ada tamu negara apalagi tamu agung memang negara harus menjamu atau menyambut sebaik mungkin. Nah salah satunya adalah akan dilaksanakan kegiatan di Gelora Bung Karno. Itu memang sudah kewajiban sebuah negara. Jadi kemungkinan timnas akan menjalankan pertandingan home di bulan September itu di Gelora Bung Karno. Oh ada dua tempat. Nah itu masih terakhir di Pak Erik Thohir. Nanti setelah dari Gelora Bung Karno akan kembali lagi ke Gelora Bung Karno. Itulah lebih merata begitu ya. Hanya di barat tapi di timur juga bisa nonton. Kalau semisal Indonesia itu akan menurunkan pemain-pemain muda itu bukan masalah sebuah kesombongan atau mungkin tidak atau menggap remeh piala EFF. EFF enggak. Itu adalah sebuah strategi di mana Pak Erik Thohir saya pikir sudah mengeluarkan sebuah keputusan yang begitu tepat. Itu regenerasi dan akan diisi dengan pemain-pemain muda. Karena target dari PSSI itu mencari bibit-bibit muda sebanyak 150 bibit muda untuk menggantikan pemain-pemain senior yang saat ini. Sudah berusia lebih-lebih tua begitu kan. Harus nantikan harus ada regenerasi. Ini adalah sebuah strategi bukan sebuah kesombongan begitu. Jadi kalau negara lain mau menampilkan tim-tim senior, Malaysia atau Vietnam itu yang datang tim senior ya silahkan saja. Itu kan strategi masing-masing. Kalau menganggap ini adalah sebuah kesombongan, meremehkan itu terselah pikiran kalian. Tapi ini adalah sebuah strategi yang diambil oleh PSSI untuk regenerasi, untuk memberi kesempatan bagi pemain muda. Kemudian memberi kesempatan kepada pemain liga. Di mana pemain-pemain liga juga banyak juga yang mau mendekati level permainan pemain senior hari ini teman-teman. Banyak. Tetapi kesempatan itu mungkin masih terhalang oleh apa ya. Mungkin ada yang cowok lebih baik gitu. Jadi kesempatan di piala AFF ini untuk menampilkan diri performa lebih keren. Sehingga nanti dipanggil oleh Sinta Yong. Ini sebenarnya hal yang kompetitif teman-teman. Kesempatan yang luar biasa yang harus ditunjukkan oleh pemain-pemain yang sebenarnya sudah mempunyai bakat luar biasa atau mungkin mendekati level timnas hari ini untuk bermain di AFF. Ini kesempatan kalian semua yang main di liga. Untuk mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan diri bahwa kita loh. Bukan kita ya, bukan saya loh. Mampu dan bisa menampus timnas senior. Jadi ini menjadi sebuah hal yang sangat kompetitif. AFF. Begitu teman-teman. Ya jadi kalau negara lain bilang ini sombong. Ya terserah kalian. Ya kan kalau kalian bilang ini lapis kedua yang ditampilkan. Silahkan saja ini adalah sebuah strategi dari timnas Indonesia. Begitu. Ya kan. Lagian loh kalender pipa. Itu tidak masuk di AFF gitu loh. Jadi mau apa yang diharapkan. Bukan kita menganggap tidak penting piala AFF. Apakah itu mahkota juara gitu. Pak kota apaan. Itu Singapura empat kali juara AFF. Juga dia tidak bisa masuk ke piala Asia. Ya teman-teman. Saya pikir ini adalah keputusan yang sangat luar biasa. Keputusan bagus yang diambil oleh Pak Erick Thohir. Sebagai pimpinan tertinggi dari PSS. Itu mengambil sebuah keputusan ini. Suara nanti tidak ada gonjang-ganjing. Siapa sih yang mau diturunkan. Siapa sih siapa sih. Begitu. Ya. Terima kasih. Tetap kita dukung timnas Indonesia. Dimanapun berada. Apakah itu AFF nanti pemainnya yang akan main di situ kita dukung sama-sama. Apakah itu senior. Oh ya tadi malam teman-teman luar biasa. Timnas U16 menang 3-0 atas Singapura. Permainnya sudah keren. Tapi saya pikir harus banyak hal yang harus dimenai. Karena mereka terkesan. Terburu-buru. Sebenarnya banyak peluang. Tapi mereka terburu-buru. Ya namanya anak muda. Namanya masih bucah. Begitu ya mereka. Tapi sudah sangat luar biasa. Ya itu sebagai generasi penerus. Yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.